Jadi penguasa, penguasa aja Ini penguasa, penguasa juga Peng-peng Pak Rejal bilang, kalau dulu JK Ya kan Kalau sekarang Ya kalau sekarang itu LBP Susah kan Susah kan Bukan salah gue kan Ini dari kontennya beliau loh Sub indo by broth3rmax Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Unpacking Indonesia Bersama Albuqarum Zulfar Malina Ini yang jadi hostnya siapa ini Hebatnya Hebatnya Kita kali ini kita yang diundang Sama Bang Zulfan nih Unpacking Indonesia Dan memang kalau melihat orang tuh Lihatlah dari buku-buku koleksinya Betul Nah coba kita bahas satu Di atas meja ini ada paradoks Ya Yang paling bawah dulu Ini kan fondasi Fundamennya Betul Beliau ini kan ikon HMI ya Tapi bukunya Ini GMNI nih Bukan hanya ikon Icon itu toko Tapi mungkin dia jabatan struktural Gak sampai Ya salah Ini secara struktural dan kultural Beliau ini ada di puncak piramida Ini GMNI Di bawah bendera revolusi Bung Karno Bung Karno GMNI nih Ini Sultan Syahrir Mengenai Syahrir PSI PSI lama ini kan Kenapa PSI lama PSI yang nomor 15 beda lagi Tapi sebagian juga Ada PSI 15 yang banyak keluar itu sekarang Jangan Bang Partai lain juga banyak keluar Bang Keluar pastem abang aja keluar katanya Setengah kaki Itu ada skema baru bro Kalau di Eropa itu Sepak bola Eropa dulu ada Co-ownership Nah ini kan Bang Zulfan juga itu Setengah KTA itu ada Bisa dibikin Inovasi itu Inovasi Mandilok Murba ini bro Murba Tan Malaka kan Di atasnya ada Si Ah nih Artinya Belum lagi Belum selesai Beethoven Simbol aristokrasi Eropa Dan ujungnya Jangan lupa Lu ngeliat Mantap juga nih Begitu kita masuk ke studio Bang Zulfan Mantap juga Ada buku ini juga Ujungnya ini bos Lim Sul Yong dan Salim Group Memang ide itu selalu berbenturan Dengan Kapitalis kapital Aduh Bang Mana bang Nyesal Nyesal gak undang kita bang Enggak lah Ini kan silaturahmi Iya kan Mana bisa Boleh kita Menyesal Ini detail loh Bang coba jelaskan dulu Bang Zulfan ini detail loh Gimana Lampu di belakang Dan dia susun tuh kan Disini tempat agama Disini agak kiri Ya kan Betul Di bawah Kiri luar Ada Lenin disitu Buku Ada Lenin juga ada Makanya Buku Lenin ini buku tua nih bang Itu dapetnya dari mana bang Dilewakan di Ngelampok juga Ya kalau kata Gus Dur adalah Orang yang bodoh adalah Orang yang meminjamkan bukunya Yang lebih bodoh lagi adalah Yang minjam buku dibalikin Jadi kita lebih bagus Hilang baju Daripada hilang buku Iya kan Tapi bener ya bang Ini ujung-ujungnya Gila nih Kita nih asik ya Kayak abang ini Apa namanya Politisi Jadi wartawan Bisa ketemu banyak spektrum Bisa ketemu banyak orang Latar belakang Termasuk Ini para Pemodal-pemodal besar ini kan Ini Sponsor Kenapa ada buku Lim Seul Young Di tengah buku-buku revolusioner Kita kan berteman Sama semua orang Ya pas ulang tahun Ada yang kirim buku Masa kita tolak Ya kita terima Dan Kalau saya itu kan berpikir gini Kok jadi gue yang lu wawancara Ya lanjut aja Lanjut Gak ada paksaan disini Jadi Berkawan sama semua orang Kita perlu belajar Dari Lim Seul Young Dari orang-orang yang sukses lah Ya Dari Bob Hassan Misalnya Bagaimana cara mereka Mengelola perusahaan Walaupun kita tidak punya perusahaan Seperti mereka Tapi kan paling tidak Kita memahami lah Latar belakang mereka gitu Termasuk juga orang-orang politik kan Secara pribadi abang Ini ya Mengenal khusus gak Orang-orang yang kita sebut Sebagai Konglo Atau Taipan ini bang Sebenernya Ya kalau Generasi keduanya Saya banyak kenal lah Ya Berarti kalau Pak Lim itu Generasi keduanya Pak Antoni gitu misalnya Misalnya Kemudian dari Sinarmas juga Seperti Mokhtar Wijaya Ya Franky Franky Tapi saya lebih dekat Sama Mokhtar lah Mokhtar Mokhtar Ari Adi juga ya bang Ya tapi itu kan Udah lama Cerita lama semua Sekarang kan Kalau kita udah masuk Ke dunia politik ini kan Orang menjaga-jaga Berhubungan sama kita Apalagi setelah saya ini Sering muncul di total politik Orang lebih jaga jarak lagi Itu nampaknya Barriernya lebih tebal lagi Nah gue jadi ngerti Kenapa Pikiran Bang Zulfan gitu Ya gimana Karena ini Tesis Antitesis Sintesis Ini bertemu dengan ilmu Kapital bertemu dengan ilmu Dengan revolusi kan Menjadinya unpacking Indonesia Ini sintesis Dari kapital bertemu dengan Revolusi Jadi unpacking Indonesia Tapi kok abang bisa-bisa Dia bilang Kita ini sejak masih politik Total politik Kita berjarak Dengan teman-teman Bebisnis ini Jadi kita Bagaimana ceritanya Kita merusak silaturahir Abang ini kan gak mungkin juga Iya mana mungkin Saya merasa itu rezeki Buat saya Menunjukkan bahwa Kita punya prinsip Kan kalau kita Tidak disenangi orang Ya orang gak suka Sama kita Kalau karena prinsip Yang kita pegang Itu kan kita satu Anugerah Jangan kita ini Gak disukai orang Karena berbohong Iya kan Karena kita bilang Itu gak usah teman-teman Penipu itu Iya Bohong itu Iya kan Tipu-tipu Tipu-tipu aja Iya gak Siapa misalnya Bang Hah Tapi kan dunia politik Itu kata orang Dunia tipu kan Dunia tipu-tipu Terpaksud dunia bisnis Juga dunia tipu-tipu Itu kan negosiasi kan Bang Kita punya dua Kita bluff Kita punya lima Sehingga harga kita tinggi Ada teman saya Konsultan politik Bang Kantornya sekitar kantor Abang ini Dia cerita Dia pernah Bisnis yang lain Dia bisnis Property Setelah bertahun-tahun Bisnis konsultan politik Dan sukses Terus abis itu Saya tanya Bang gak property lagi Bang Enggak Kenapa Tipu-tipunya di atas politik Harga tanah Harga bangunan Tiba-tiba di atas politik Buat dia yang biasa Tipu-tiba politik Jadi kalau pengusaha property Masuk di partai politik Bahaya ya Ada Bang Banyak ya Enggak Itu ibarat Rekan abang Itu kan ibarat ini aja Bang Dari alkohol 75% Dari 50% Dan turun dosis aja Tetap mabuk juga Tapi Bang Orang politik itu Harus berjarak Dengan Bisnis Dengan Dengan pebisnis Atau dengan Konglo Kalau kata Sahabat abang Namanya Bang Rizal Ramli Peng 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 Gimana coba Lu paling jago Dengan Bang RR Jadi Yang paling Bermasalah itu Adalah Pengusaha Penguasa Peng peng Sampai itu sekarang Ya itu orangnya Dia teman lama Biasanya Kalau mau Gue Gue lanjutin Gue bakal respect Sama dia Kalau dia itu Jadi pengusaha Pengusaha aja Jadi penguasa Penguasa aja Ini penguasa Pengusaha juga Peng peng Bang Rizal bilang Kalau dulu JK Ya kan Kalau sekarang Ya kalau sekarang itu LBP Susah kan LBP Susah kan Ini kan bicara Aturnya kan Bukan salah gue kan Ini dari kontennya Beliau loh Bicara peng PENGPE Iya Iya kan Kita gak sebut nama Abang ini keluar Keluarkan nama Sebut nama kan Gak apa-apa Dia juga Jangan-jangan senang Iya Jangan-jangan itu Yang diharapkan juga Mitos ya Terbangun mitos orang itu Karena itu magnet juga kan Supaya orang ya Kalau saya mau Bisnis sama Pemerintah ya Lewat peng peng kan gitu Iya bener juga Jembatan Peng peng ini kan Bridge kan Jembatan Tadi kan Ari bilang Ari apa budi bilang JK itu Dalam berbagai masalah Itu kok ada ya Bukan bilang Nanya Abang yang cerita Artinya begini Artinya begini Kalau kita lihat Figur JK Itu kan sering sekali muncul Untuk menjelaskan Berbagai masalah Betul Orang yang bermasalah Dalam bisnis Orang yang bermasalah Dalam politik Bahkan orang Negara bermasalah Seperti Aceh Merdeka Dengan Sweden Iya Itu JK juga Jangan salah Pak JK tau gak lo Ngomong apa Oh ternyata saya temui Itu ternyata HMI semua Kita aja Kita aja Makan di Medan Skill kayak gitu Pak SBY kan Gak secanggih Pak JK kan Gak Latar belakang Karena begini Kalau Pak SBY ini kan militer Militer itu kan berkomunikasi Sama orang agak kaku Kadang-kadang jaga image kan Betul Kalau JK ini rakyat Pengusaha Rakyat Ya kan Jadi dia berkomunikasi Sama siapa saja Itu ringan Enteng Jadi sebelum ada idiom Jokowi adalah kita Sebenarnya JK adalah kita Lebih cepat Lebih baik Iya kan JK itu ya Cuman kan JK itu nyebrangnya cepat Saya ambil contoh gini Ketika itu kan dia Ini gua kok dua ya Iya Aku tertulis ya Pak Hikmati aja Waktu itu Kan ada konvensi Golkar Oh 2004 Yang di Bali ya Nah disini 2004 Itu kongres Oh kongres Konvensi 2004 Oh iya Itu kalau gak salah Calon-calonnya Pak Yang Bar Suryapalo Cak Nur juga ya Cak Nur Viranto Sultan Prabowo Prabowo Abu Rizal Bakri Itu canggih-canggih tuh ya Krem dela krem itu Bang ya Itu kan konvensi semua Mereka kan semua ikut Karena Akbar gak bisa maju Akbar kan masih tersangka Iya masih Terhukum Terhukum Ya terdakwa ya Belum tersangka ya Waktu itu PK Eh Kasasi menang ya Bang Kalau gak salah ya Ya menang di MA dia Iya makam Agung Makam Agung Akbar Tanjung Begitu Dia bebas Dari hukum Langsung mencalonkan diri Bingung lah Cak Nur bilang Kalau ketua umum Ikut ya ngapain Saya ikut Pasti kita kalah semua Mundur lah Kalau gak salah Sultan mundur Si Cak Nur mundur Cak Nur itu ketua tim Sudirman sahir Sudirman sahir Jadi mungkin Anies itu Niru-niru Cak Nur juga lah ya Pak SS ya Mas SS Bukan belajar filsafat Ya Nanti Ini cerita tadi kan JK 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 Begitu lihat Akbar maju Iya kan Wah dia harus Cari tempat Ini dimana Langsung dia lompat Kan menjadi Capresnya Cawapresnya SBY kan Daripada disini Gak mungkin terpilih Lompat kesana Jadi cepat lah dia Jadi saya kira Emang hebat Membaca arah Anginnya ini Pengusaha politik Politik pengusaha itu Sebenarnya Sampai saat ini Itu ya Yusuf kalah Bisa dalam Momen apapun Dia hadir Dan ada Men of all season Dan ini susah Buat orang lain PMI Dewan masjid Kan Bisa jadi Wapres kan Iya betul Kita kan Kalau kita lihat Dalam Yang Kita ketahui ya Antoni Salim Ada masalah JK juga bisa Ikut menyelesaikan Ya kan gitu Boy Tohir Ada masalah JK juga Yang selesaikan Bukannya abang Yang want to Selesaikan Bukan Kemudian Si Hero Tanjung Ada masalah CT Dia juga Yang selesaikan Jadi dimana-mana Oh iya Dia Saya kan Bukannya 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 Lu pake Nah Artinya Kehadiran dia itu Positif Solusi ya bang Solusi Karena memang Butuh jembatan ya bang Karena mungkin Apa dunia bisnis Merasa Harus punya jarak Dengan politik Atau mungkin Secara Apa ideologis Dan Kepatutan Itu gak bisa Cowai-cowai di politik Begitupun politik Kalau Bergabung dengan Bisnis ini Kesannya Udah menggugurkan Idealisme Gitu-gitu Walaupun Terus serang aja Jika Lakukan itu Gak kosong-kosong Juga Pasti ada isinya Masa kosong-kosong Gak mungkin Di apa Kosong-kosong Gimana Ada penalty Kalau kosong-kosong Piti Masa Jika capek-capek Gak dapat Apa-apa Pasti dapat Kalau gak dapat Uang Dapat saham Pasti Saya yakin Itu gak mungkin Masa Ngurusin orang Ratusan juta Misalnya US Terus Thank you Itu gak ada Jika kan Pengusaha Pedagang Politisi pula Lagi Jagulah dia Bagaimana Mainkan peran Itu Dan Pak Jika kan Aktivis juga Dari dulu Sama seperti Abang Surah Paluh Yang begitu Hebat Politisinya Nyelesaikan Masalah Dalam persoalan-persoalan Bisnis Minta tolong Jika Gitu Oh gitu ya Bang Iya Pak Suriah juga Ya baca aja Buku Suriah Paluh Bukannya dulu kan Misalnya Doktrin Ketika Kita jadi aktivis Mahasiswa nih Bang Kita kan Doktrin ideologisnya Itu kan Kita harus Mengkritisi Kekuasaan Itu pasti Nomor satu Yang kedua Kita tuh Jangan takut Dan harus melawan Modal-modal Pemodal-pemodal Yang Menguasai Mengkooptasi Negara ini Dengan Kekuatan Kapital Masa sekarangnya Oligar Nah itu dulu Belum kenal tuh kita Kan Jaman oligar Dulu waktu Bercara kapitalis Iya MNC Dulu kan Apa namanya Neolib Neolib Multinasional Corporation Neolib Komporador 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 Iya Apa ya Benar-benar Ada salah satu buku Yang juga terkenal Mengkritik itu dulu Apa tuh Judulnya tuh Radikal itu menjual Lo tau gak Gak tau Coba Googling Multinasional Corporation Iya Itu kan lebih tinggi Daripada negara Ya kalau NMC Mungkin MNC bisa juga NMC National Multi Corporation Iya kan Bang tapi Kembali lagi Ke idealisme aktivis Dulu kan Kita dididik Dengan doktrin Seperti itu Lawan penguasa Kritisi penguasa Kedua Jangan Lawan juga Kekuasaan Kapital Ingin mengocak Kacik Dan menguasai bangsa Itu juga Mengkritik Establish Establish culture Misalnya kayak Cak Nur dulu Islam ya Seperti Islam No Betul Sesuatu Establish culture Iya Nah itu Maksudku Nah pada prakteknya Kan dalam Dalam Kehidupan politik kita Justru malah Jembatan-jembatan ini Nah ini yang kau gak ngerti Yang justru Dibutuhkan Dan mungkin Menjadi model bisnis penting Dalam Ini yang ngerti Apa Politik elektoral Balik lagi Gerumus di awal tadi Tesa Anti-tesa Sintesa Itu lah Apa ngeliatnya gimana Gini-gini Kalau kita bicara Mahasiswa Aktifis Itu kan masih idealis Iya kan Kebutuhan masih terbatas Iya gak Tapi begitu Berumah tangga Iya kan Kemudian Wah ini mulai Punya anak Anak diantar kehujanan Perlu mobil Iya kan Supaya anak gak Kehujanan gimana Perlu mobil Terus kita naik bis nih Kita lihat di pinggir jalan Waduh naik bis berdesak-desakan Nanti anak saya sekolah Berdesak-desakan Mulai berjuang Untuk dapat Mobil Terus kontrak rumah Apa hubungannya dengan Artinya idealisme dan doktrin alam Mahasiswa itu gak Kompatibel dong Dengan kehidupan Realitas Politik Dan kehidupan politik Nah Butuh jembatan-jembatan Seperti Pak JK ini Tadi Tapi kalau kita bicara Wah ini idealisme Ini kekayaan Nah ini lain lagi ceritanya Tapi kalau kita bicara Kebutuhan hidup Keperluan hidup Kita Itu saya kira wajar aja Asal apa tadi Kan ada batas-batasnya Apakah kita ini idealisme Kita tergadai atau tidak Nah tunggu dulu Kadang-kadang tergadai ini Kita udah gak sadar Kalau itu tergadai Iya kan Oh udah gak ada Handphone hilang Iya kan Tapi gue gak Handphone hilang Tapi kok gue happy ya Iya Kartu kredit Pengen kasih aja Kalau Kalau udah suruh ini Kartu kredit Pengen kasih aja Iya gak bud Ya tergadai Bilang mau beli Apa namanya Buku gambar kan Iya Ternyata LV Iya Tas jadi Jadi pokoknya kita Jangan membatasi pergaulan Bergaul dengan siapa saja Boleh Tetapi kan Prinsip-prinsip dasarnya Harus kita Kita pelihara Idealismenya dimana bang Kan ini kan Kalau satu nih Idealisme Yang tadi Ini doktrin awal Udah rontok nih Dengan kita rubuhkan tembok Bahwa realitanya gak gitu Kita harus bangun jembatan Iya Kehidupan butuh sesuatu Yang lebih kompleks Dari cita-cita Coba-coba Gue bersingkat nih Pertanyaan Woody nih bang Politisi yang idealis tuh Untuk Kenyataan politik Demokrasi elektoral kita ini Yang kayak Gimana pak Begini Kalau kita tuh gak bisa mengukur Kalau dia gak punya Visi, misi, dan ideologi yang jelas Oke apa kita mengukur Iya kan Ketika dia menyampaikan Ini visi saya Ini misi saya Ini ideologi saya Baru kita bisa mengukur Dia itu lari atau tidak Iya kan Tapi kalau gak Kan susah kita mengukur Namanya oportunis Kan kiri kanan Itu kesulitan kita Sekarang untuk Membedakan Politisi yang idealis Dengan politisi Yang tidak idealis Yang mengaku idealis pun Gak jelas Maunya apa Visinya apa Terus ideologinya apa Nah problemnya bang Suara Tuhan Yang termanifestasi Dari survei lah Itu kan suara publik Suara masyarakat Tertinya kan suara rakyat Suara Tuhan Suara Tuhannya kepingin Justru malah nomor satu Kita butuh pemimpinnya apa sih Merakyat Merakyat Yang kedua sederhana Yang ketiga Sering turun ke bawah Yang keempat Dermawan Dermawan Hal-hal yang tadi gak ada tuh Gak ada visi Program Gak ada bang Yang keempat ada Tuhan melalui rakyat Butuhnya itu Nah Ini realita Iya kan suara Tuhan Bimaria aja Kita Ganti yang lain Fox Populi Fox Day Suara rakyat Suara Tuhan Suara rakyat Suara Tuhan Yang dimanifestisikan Lewat Survei itu Butuhnya itu Bang Artinya realita Realita Keadaannya Seperti itu Ya gak ada Orang kan sudah hidup Hedonis Seperti kata Pak Jokowi Ya kan Janganlah kita hidup Hedonis Walaupun itu Menyinggung kalangan Polri Tapi kan Pak Jokowi Itu maksudnya Untuk semua orang Termasuk Siapa yang paling Disinder dari itu Menurut abang Dia gak nyebut orang Jadi kita Karena dia gak nyebut orang Kita gak bisa nyebut Iya kan Kalian mancing-mancing terus Walaupun maksudnya Kita tahu yang dia Ya tapi gak usah Dijelaskan pun Pertanyaan itu Walaupun Saya tidak jawab Pasti orang tahu Maksudnya apa Yang tersinggung itu Siapa Yang kawan-kawan kita juga Yang ahli-ahli filsafat Itu kan Nah Jadi Problemnya Kriteria-kriteria Tadi Itu gak ada Ini nanti Antoni Salim Pasang iklan lagi Gak apa-apa bang Kita harus belajar Dari Pak Pak Lim nih Dalam kehidupan Dan bisnes Pancingan ini Bang Kalau Bang Pancingan ini Kalau dilihat yang ini Gak gagal juga Jadi Anti-tesis lagi Ada temanku Kerja di cafe Ini ternyata Ini praktek umum Begitu dia buka Toko Kan ada bolstif kan Dia yang masukin sendiri Pakai duit dia Kok lu yang masukin Buat pancingan Kayak Waktu Red Bull Masuk pasar Jepang Cara marketingnya Itu kreatif bang Karena udah Sudah Sangat susah Ngelawan Produk-produk Minuman yang Kuat di Jepang Gatorade Caranya Tau gak loh Diri gimana Red Bull ini Thailand ya Dia Ambil kaleng Red Bull itu Dia masukin Ke semua Tong sampah Di Jepang Jadi pas orang Lihat tong sampah Oh rame ya Minum Red Bull Jadi ada Psikologi Psikologi Pancingan Pancingan Kayak gini nih Pancingan Tapi Bang abang tau Saya gak mungkin mau Karena udah dibilang pancingan Ini lah Ini harus di edit nih Bahasa Bang abang tau Minuman Minuman apa Yang paling berkuasa Di Indonesia Apa Red Bull Jangan Jangan terpancing Bang Red Bull bang Banteng merah Itu kata Inaya Kalau anda Masa masih Inaya aja Anak presiden Anak presiden Yang ansor Yang jaga banyak Bansernya Kalau acara yang Agak-agak bahaya Biasanya Saya taruh foto Inaya di belakang Bang Itu foto Gus Dur Yang ada di studio Itu gunanya Buat apa bang Protektor Protektor Jadi kalau ada apa-apa Banser di bawah Mbak Inaya Kurak-kurak makan Di apa Restoran Padang itu Sarinatu Begitu mau dessert Muncul Mbak Inaya Sepatunya Ini Apa Boot-boot Sepatu Banser Lanjut Lanjut Sampai mana Sampai pandan apa Ini Ini tadi Idealisme Kriteria presiden Kan realitanya Realita keadaannya Suara Tuhan Yang dimanifestikan Dari survei Itu Butuhnya Bukan Visi Dan misi Dan program Seperti yang abang katakan Koalisi perubahan Dan aja kata Adi Prai Belum ada Perubahan apa Yang dia mau bawa Satu-satunya perubahan Yang Bold itu adalah Anis adalah Antitesa dari Jokowi Dan itupun orang yang ngomong Disingkirkan di partai Katanya Kata Adi Prai Kata Adi Prai Pengawat politik dari Madura Persona Madura Disingkirkan Kenapa tuh Nggak tau Adi Prai Tanya Pak Abang kan telponan Nama dia tuh Ini langsung dibuka Aku sebenernya mau tanya Sama kalian berdua Ada dong Pertanyaan Jadi sekalian Selain sibuk di total politik Ini apa sekarang Pertanyaannya susah Ya total politik aja bang Aku sama Ari itu Membangun total politik Selain Menjawab Memang kebut pertama Kita berdua ini Suka diskusi politik Itu udah hari-hari lah Kalau nggak ada diskusi Ini kayak Gantal Gantal Kita biarin diskusi Nggak ada sabun pun Nggak apa-apa Pokoknya diskusi Jadi suka Yang kedua Memang itu menjawab Masa-masa pandemi Pandemi itu banyak kosong Kita banyak di rumah air Akhirnya cobalah kita Inovasi Ngobrol Berjam-jam Ternyata enak juga Ngobrol yang kita enak ini Terus kita platformkan Kita kasih orang tonton Ternyata ada juga yang nonton Oh setelah ada yang nonton Bang Dikit-dikit Ada juga yang nyumbang Kita tuh Itu yang kita belum dapat Unpacking yang nyumbang Kita dulu punya QR code Untuk crowdfunding Saweria Nanti kita Kita daftarkan abang Emang abang masih butuh sodak? Enggak kan? Saya nggak butuh Unpacking yang butuh Tesis, antitesis, sintesis Yang ketiga Belum ada tagline kan bang? Belum ada kan? Unpacking Indonesia Tesis, antitesis, sintesis Itu Zulfan Lindan banget loh Abang harus pake itu Pertama kalinya Pertama kalinya Detikkom Mengutip Filsafan Egel Jadi judul beritanya Garang-garang bang Kalau orang Aku pernah ketemu orang juga Wah gila Toto-toto politik Mantap juga Itu Bang Zulfan Antitesis itu Bukan Zulfan Lindan Zulfan HMI Zulfan Nasdem Kalah apa Zulfan Antitesis ya? Kalah apa Zulfan Antitesis Lembaga-lembaga survei juga mengutip Antitesis ya? Makanya Udah bang Unpacking Indonesia Antitesis Nah abang daftarkan Langsung abang daftarkan ke Haki Antitesis Itu Ada yang miliknya Egel Kembali lagi bang Yang pertama Tadi semang suka diskusi Yang kedua Masa pandemi Harus punya kreativitas Dan ternyata Dia apresiasi oleh orang Crowdfunding juga Ternyata Ada yang nyumbang Ternyata kita ngobrol ini Santai Ada juga yang pengen denger Dan ada juga yang Berusaha untuk Berpartisipasi dengan penyumbang Yang ketiga Jadi aku mau didaftar Sebagai penyumbang Sebagai yang disumbang dong Sebagai yang disumbang Iya nanti CEO-nya bisa kita bawain Sini buat abang Oh gitu ya Jadi orang kalau Jadi ini crowdfunding bang Jadi kalau Orang pengen Apa namanya Dialog-dialog berkualitas Di unpacking Indonesia Ini orang harus Kontribusi Ini kan kayak orang Lagi nongkrong Di pos ronda itu bang Ada yang bawa Orang perumahan Bawain gorengan Ada yang bawain kopi Ya ini modelnya Nyawer Lu kasih cerita dulu Bang Zulfon Gimana proses penyumbangan Penyumbangan Dan pernah terjadi Seperti apa Pernah kita Satu malam tuh Dapet sampai 7 juta bang Gitu ya Disumbang oleh penonton Diskusi bang Diskusi 7 juta Walaupun saya tahu Diskusi waktu itu 7 juta itu dimobilisasi Tapi gak masalah Tapi gak masalah Ada yang lebih real gitu Ada yang lebih real Waktu itu kita Joe Biden Joe Biden Inaugurasi Joe Biden Presiden Biden bang Kita bikin show Dari jam 8 malam Sampai jam 2 pagi Di Jakarta itu Di Indonesia Ada Animal Arangeng Ada BHM ya Di Amerika Ada Miftah Sabri Ada Samara Dan kita juga kerjasama Sama senior-senior di VOA Jadi ada live report Dari depan Capitol Hill Segala macem Itu sampai 2,5 juta bang Semalam Itu Organik tuh Organik 7 juta itu Mobilisasi tuh Kata-katanya ini Semua Lanjutkan bang Lanjutkan bang Kayak adek-adek abang inilah Siap bang Abang tap Abang Itu tuh template Kalau WA bang Zulfan Pasti gitu kan Siap abang dah Itu kata-kata siap Udah ada Copy paste Copy paste aja Kayaknya banyak abang dah Yang ketiga bang Itu karena kita Pengen ketemu orang Ketemu orang Ngobrol sama orang Never networking Kan capek juga Dan apa alasannya Kalau gue tiba-tiba Pengen ketemu Zulfan Lindan nih Kayaknya patent juga nih Orang nih Apa alasannya Bang Saya Ari Saya Budi Pengen ketemu Siapa kok Nanti kau minta sumbangan Buka Buka Kau buka-buka Bawa proposal Kau Kota amal Muka-muka Kota amal Dan memang Kalau untuk Pekerjaan utama Budi jurnalis Dia Kalau saya kan Kalau Budi kan Memang ada Ya orang banyak Tanya ini Toto politik Duit dari mana Duit dari mana Itu tadi Budi udah jelasin Untuk fundraising Segala macam Yang kedua Ya ini bukan Kerjaan utama Memang Kalau Budi kan Memang jurnalis TV host MC profesional Ari kerjaan utama Kalau saya Istri saya kerja Bang Gaji gede Terjadi IGO Internasional Di Water and Sanity Kalau Ari Ini sebenarnya Dia Oh kondo deh Bang Bukan gitu Saya dukung Pasipasi perempuan Daripada Gue dimarahin Mertua Bagus Gue cari alasan Kesinilah Gabung Dulu studio Total politik Itu disamping Rumah Yari Itu pun Mertua yang Modalin Studio pertama Kita dari Mertua Setiap aku dateng Kuliat lagi Di sopa Kalau ke junior Junior Saya selalu Bernasehat Gini Lu gak bisa Memilih Terlahir Jadi anak Siapa Bapak ibu Lu gak bisa Lu pilih Tapi kalau Mertua Bisa Kalau Mertua Bisa Lu pilih Tapi kalau Bapak ibu Sudah takdir Tuhan Mertuanya Ari ini Kan saya Kenal Intelektual Islam Intelektual Muslim Doktor Ihsan Ali Fauzi Udah Profesor Belum Belum Artinya Waktu dia Menerima Sebagai Menantu Dulu Dia ngecek Dulu Gak Ari ini Gimana Ini Cerita Cerita Gini Pas pertama Kali Saya datang Saya takut Itu kerja Gak Stabil Stabil Bantu Pak Yoyo Atau gaji Kadang Enggak Bupati Batang Ini Transparansi Antikorupsi Kamu gaji gede Aku suruh korupsi Alasan Alasan Ampun Pak Yoyo Lagi kerja Pak Yoyo Saksi nikahku Dulu Pak Yoyo Bupati Batang Satu lagi Itu Ketua Yayasan Paramadina Pak Hendro Martowardoyo Pak Hendro Itu dulu Bekas Atasan Bokap Gue Di Garuda Dan Kakaknya Pak Agus Martowardoyo Menteri Keuangan Nah Jadi Waktu itu Pak Yoyo Kerjaanku adalah Mengelola Amplop Undangan Undangan Dia Kan Bupati agak gede Sekali ngomong Di tempat Di provinsi Tempat Pak Rambut Putih Ganjar Pranowo Ini kan Dapet 6 juta Kita pegang Dapet berapa juta Saya pegang Nanti Makan-makan Sama teman-teman Tamu-tamu dia Saya yang bayar Margin Ambil Margin Ambil Ada halal Sudah dikomunikasikan Sudah Pokoknya kamu Kelola uang itu Bayar Ar Jadi Hidup saya itu Dari uang Amplop Amplop Jadi beneran Bang Kalau tanpa Toto politik Muka Ari Akan tetap Muka Amplop Dan kota Amal Kan itu Uang masuk Bupati Bang Halal itu Semua Uang Waktu itu Dia lagi Bukan Dan gak jual Konsesi Jual konsesi Tanah-tanah Billboard Di batang Dari Kompas TV Misalnya Diundang Dapat Sejuta Misalnya Tuh gue Tuh duitnya Yang tanda tangan Gue Jangan aku Yang tanda tangan Kamu aja Tapi bagus juga Dia Bukan bilang Kau tanda tangan aja Amplopnya Enggak 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 Kadang-kadang Tapi itu mungkin Karena sejuta Enggak bang Sering bang Hampir tiap hari Sehari bisa Tiga TV Sampai dia telepon Ar Lima juta Yang kemarin Masih ada Itu masa-masa Sulit kita Pak Yoyo Pernah Bupati Kayak begitu Pernah Seorang Bupati Dapat duit Dari Pembicara Gitu Eh enggak Gue balik dari Singapur Waktu itu Gue nemenin dia Jadi interpreter Kalau enggak Dia nanti di Singapur Laper Hahaha Nanti kan Kalau mau sholat Hahaha Maksudnya Pak Yoyo Bahasa Inggris Iya gak bisa Oh bukan kurang Bukan kurang Memang terbiasa Bahasa Jawa Dia Dia ngerti Ngerti Tapi gak bisa ngomong Dengan sebaik Kita yang Terlatih Latihannya kan Bukan itu Kalau lu suruh dia Tembak Penembak Dia Bupati Penembak Nomor 1 Di Jawa Tengah Kalah Bupati lain Siapa Bupati lain Jawa Tengah Tembak-tembak Kalah sama dia Jadi waktu itu Mau nikah Kerjaan saya Kayak gitu Dan lumayan Buat uang nikah Udah cukup Buat nikah Tapi gak Tetap Masalahnya Kadang margin 2 juta Sebulan Kadang margin Tapi kan Orang makan Gue makan juga Gak keluar uang Bos Iya kan Paya makan Gue makan juga Gak gitu kan Yang penting selamat dulu lah Iya Uang masuk gak seberapa bang Tapi uang keluar gak ada Waktu itu Hidup saya kayak gitu Itu yang paling penting Dan hari ini selamat Dan bahagia Sejahtera Paya sekarang ini Karena Pemasukan sih Ya oke lah Rata-rata air lah Pengeluaran saya gak ada Pengeluaran agak kurang Saya bujangan ini Pengeluaran lebih banyak Nah lebih boros dia Daripada saya bang Saya sejak lulus kuliah Ya kalau hari ini gak perlu boros lagi Dari badannya aja udah boros Itu kalau kata anak jaksel Sekarang body shaming Tapi Saya sejak lulus kuliah bang Biaya hidup saya gak jauh beda Sama 10 tahun yang lalu ini Hari ini Sama aja Nah waktu itu ketemulah Sama calon mertua Om Masa cerita soal mertua Iya Om Ijin Gak paham gue mertua-mertua Ini apa nih Saya mau Lebih serius sama Kiki Nama istri saya Kiki Oh gitu Pertanyaannya satu Gue takut ditanyain Lo kerja apa sekalian macam Bingung gue kan Menjelaskan orang tua gue aja Sampai sekarang gak tau Pekerjaan gue bos Hari itu kerjanya Ngopi-ngopi sama pejabat Gak tau orang tua gue Gue ketemu siapa Kirim foto Kirim foto Kirim foto Jadi Untungnya pertanyaannya Bisa aku jawab pak Pertanyaan tau gak What is your plan Oh kalo plannya gak banyak Gue Hari ini Dikerjain tentu Tapi kalo rencana Banyak Pabrik kata-kata Nah menjelasin lah Termakan lah Di ama narasi Saya ini Seperti Waktu itu Gue mengalir Menjelaskannya Seperti Bagaimana halnya Anies Baswedan Mengalir menjelaskan Transjakarta Integrasi Integrasi Jaklingko Nah Kemakan gitu Karena Nah itu Aku belajar Dari Mertua itu Bahwa Yang paling penting Bukan Apa aja Yang sudah dilakukan Karena orang muda Pasti yang dilakukan Belum banyak Perencanaannya apa Ya tapi Lu punya rencana Yang masuk akal Atau enggak Visi lu apa ya Ini Rencana bang Kayak sekarang Orang terkaya di dunia Salah satunya Elon Musk itu Rencananya banyak bang Sampai yang enggak masuk akal Membawa manusia ke Mars Tapi dibeli orang Cerita itu Orang naruh uang Di dia Kayak banget Tapi ya Karena gue pengangguran Waktu itu kan Kalau rencananya Terlalu enggak masuk akal Kan goblok aja Ini orang kan Gitu kan Apalagi lu berhadapan Dengan PhD kan Iya Dia pasti bisa ukur-ukur Tapi artinya Artinya gini Kesimpulannya Dokter Isar Alifosi Melihat Rencana dan mimpi lu ini Masih Masuk akal Masuk akal Dan sesuai dengan apa yang gue kerjakan Iya Dan gue ngasih Pembuktian-pembuktian kan Gitu Misalnya Gue sama Yoyo Misalnya Sandi Uno datang nih kan Gue waktu itu kan Agak gagah juga gue kan Untung abang ini datang kan Walaupun enggak ngasih amplop Tapi gagah Gagah gue Abang datang aja udah cukup Makaman lu amplop Udah Tapi kan Dia bilang Doa gue lebih penting Betul 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 Itulah lebih dari amplop Bang Sandi datang Ketempat nikahan saya Waktu itu Tapi kalo kasih amplop Lebih bagus lagi Lebih bagus lagi Tapi agak berat Kan gitu Sayang deh Nggak ngundang kita ya Iya bang Kan Masih pengangguran bang Waktu itu kan Kalau sekarang Dato-dato politik Udah kenal lebih banyak orang Kalau saya nikah lagi Sekarang rame nih bang Papan bunga itu bisa dari presiden juga bisa kirim Kalau sekali lagi kan nggak mungkin Makanya saya nunggu Budi nikah nih Biar saya bisa kasih-kasih khotbah depan Gue udah siapin nih khotbah-khotbah gue Nah Budi ini bang Ada pegawai kita nikah Pegawai total politik nikah Jadi yang mewakili bosnya pegawai ini Budi suruh maju Ya kan Harusnya Faldo Maldini Harusnya Faldo Maldini Karena Faldo Maldini Terlambat kan Kawan ini Dulu sempat jadi Staffnya Faldo Habis itu aku tarik gitu kan Waktu Faldo masih nganggur Emang sekarang ada kerjaan Banyak Ya staff susu yang paling kerja kayaknya Faldo mantap Selama Faldo berbicara Berarti pajak anda ada gunanya Karena tugas anda bicara Karena tugasnya berkomunikasi kan Kalau kata Wimar Witular Kamu menurut saya bekerja Bekerja apa? Bekerja saya bicara Iya memang Bicara itu kerjanya bicara Bukan bekerja Jangan lu salahin dia lagi kerja Ngomong doang Faldo Emang kerjanya ngomong Anda yang nggak ngerti Anda nggak paham Kalau Pak Basuki ngomong terus Nah itu baru nggak ngerti Pak Basuki kerjanya kerja Ya kerjanya bikin Bikin Jembatan Jalan Embung Benung Pak Jokowi ngomong terus gimana? Nggak Pak Jokowi Pak Jokowi itu kalau bahasanya Mas Budiman Sujat Piko Itu Pemimpin yang terlalu konkret Bahasanya apa? Futurist Yang kita butuhkan di bahasa depan Adalah Down to Earth Futurist Apa? Jadi Budi Bang Ceramahlah menggantikan Faldo Waldini kan Dia ceramah Disitu khutbah dia Jadi Khutbahnya bagus banget Dia bilang begini Jadi Dalam pernikahan itu Memang adalah Sebuah upaya Untuk menuju Kebahagiaan Makanya dibilang Sakinah Guamaddah Warahma Ya Selain sakinah Yang paling penting itu adalah Mawaddah Mawaddah itu artinya Cinta karena Cinta karena tampan Dan cinta karena baik Cinta karena kaya Cinta karena Popularitas Posisi Dan lain-lain Yang mana itu tidak abadi Selain mawaddah Yang lebih penting itu adalah Rohmah Artinya adalah Cinta walaupun Cinta walaupun sulit Cinta walaupun susah Cinta walaupun banyak masalah Ada keburukan Sifat yang tidak Kita Duga sebelumnya Tapi itulah Yang dibutuhkan Yaitu rahmah Cinta walaupun Tapi maaf Saya belum menikah Langsung gak palit Langsung gak palit Omongannya Orang udah terbuka Wawal dengan Skill presenter Public speaking Dia Gini gitu kan Ujungnya Ujungnya Tapi maaf Saya belum menikah Kacau ini Saya kalau mau cerita nikah ini Juga panjang Cerita singkatnya Bahwa saya juga gitu kan Masih reporter lepas Oh sama kita berarti status ya Reporter lepas Gimana mertua mau percaya Nah tapi Aku bilang sama calon istriku ini Aku Istri sekarang nih Pak Alamat aku kan Agak jauh nih Tinggal di Cilosari lagi Di kantor HMI Kan susah nih Menteng sih Tapi kantor HMI Iya kan Bang tinggal di mana Menteng Cilosari Kantor HMI Punya umat Jadi aku bilang Iya itu Sertifikat tanahnya Umat Aku bilang sama calon istriku ini Aku pinjam alamat kamu lah Aku kan sebagai reporter Sering Ngobrol-ngobrol sama General Mitro Sumitro Gendun Sama Alisa Dikin Sama Ahmad Subarjo Ya kan Jadi Untuk aku bilang nih Supaya calon mertua Aku mantap ini Nah coba dulu kirim-kirim Surat undangan ke alamat ini Wah mertua Butuh bacakan Surat dari siapa Untuk Julfani Kenapa kesini Dijelasin lah kan General Sumitro Purnawirawan Jalan Kemang Raya Nomor 8 Ya kan Terus Ahmad Subarjo Jalan Cikini Raya Alisa Dikin Jalan Borobudur Nomor 2 Nomor 4 Wah Hebat-hebat Semuanya ngeper juga Mertua kita Agak memaksa Kirim surat Ke alamat Mertua Apa surat isinya Asal-asal aja Pokoknya asal ada aja Aku yang minta Supaya dikirim surat Kirim surat Ke alamat Surat Suratnya Kepada Zulfan Untuk Zulfan D.A D.A Jangan kan Surat apa aja Bisa dikirim Waktu itu Jadi disitu Mantap juga Makanya waktu pernikahan itu Turut mengundang Aku Alisa Dikin Ditulis Mantap Alisa Dikin Buyung Nasution Bambang Sulistomo Ahmad Dahlan Ranui Harjo Ini kan Bapaknya Dani Dahlan Turut mengundang Itu beda aliran semua Orang-orang itu ya Kalau Islam Medan itu Kalau digabung Betumbu Tabrakan di perempatan Itu Aku tak mau kalah pula Dia tulis Turut mengundangnya Dia kan Tokoh Muhammad Diyadijaksel ini Serius Nyumbang-nyumbang masjid Apa kan Turut mengundang Buya Hamka Kehaji Abdullah Safi'i Berat-berat semua juga nih Orang mau datang pun bingung Ini 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 Kongres apa nih Munaslup Ini Sidang konstituante Sama kayak Gue dulu nikah tuh Kawannya Bapak Mertua itu Gue banyak kenal Iya kan Adik Armando Dapat undangan dua Dari Bapak Mertua Dapat Dari gue Dapat juga Jadi Budi ini Aku rasa Makin lama Makin takut dia menikah Kalau dia tidak cepat-cepat Segera Oke Aku ini kan Umur 22 menikah Karena baca di bawah Bendara Repulusi Tapi Ya betul Bung Karno bilang Seorang marhen Itu tidak usah berpikir Punya kasur mental mentul Pokoknya punya tikar Punya periuk Berumah tangga aja Nggak usah takut Lonceng kematian imperialisme Telah berbunyi It's ring It's ring Menggelegar artinya Saudara-saudara Mantap Bang Amerika kita serika Inggris kita lindas Malaysia kita lindas Ada ya Ini Budi ini Bang Memang Manusia yang gak menikah itu Manusia egois Bang Karena apa? Karena dia berharap orang lain beranak Dia gak mau beranak Untuk mengurus diri Untuk mengurus dia Kalau udah mengurus 90 tahun Ya kan gue tinggal bayar Ya yang lu bayar kan anak gue Ngurusin Bahkan gue udah berwasiat Kepada anaknya Ari tadi Di kamar Ari kan pesan nanti Aku papa tidur Ayah Ini kamarnya di sebelah kamar kamu ya Supaya kamu bisa ngurus ayah Jadi dari kecil aku doktrin Bang Anak perempuanku satu-satunya Ini anakku satu kan Kamu Kalau udah nikah Udah gede nanti Di rumah kamu selalu ada kamar ayah ya Nanti ya Ayah punya kamar ya Di tempat kamu Iya warnanya pink Ayah itu maksudnya dia? Dia Jadi dia kalau udah gede Dari kecil aku tanamkan Harus ada Kalau beli rumah Harus ada kamar ayah disitu Nah Budi numpang Bilang nanti Sebelah kamar ayah Kamar om didit ya Ini rumah Anak gue apa kantor Toto-toto politik Biar kamu bisa ngurusin om didit juga Oke om didit Oke bang Terima kasih bang Kita ketemu lagi ya Oke bang Terima kasih Sampai suri kita ini Mantap Mantap Dua minggu sekali Gini gak oke Masa ditraktek Masih goreng di kafe Sebelah Yang paling penting Tesa Antitesis Antitesis Sintesan Cuman kan yang uniknya begini nih Dari teori ini Ini padahal udah closing Iya kan Iya Antitesanya sudah ada Sintesanya ada Tesisnya Gula ada Hujan Terima kasih Terima kasih telah menonton!